Hai asumsi cashflow bimbel di sini yang pertama yang pasti itu kita harus menentukan harga dan penentuan harga itu berkaitan dengan gaji tutor dan laba bimbel jadi ada tiga variable di sini yang akan kita bahas dan akan saling terkait jadi memang ini tidak terus langsung jadi itu enggak dan kita harus nyetingnya itu satu-satu dan dipikirkan dengan baik-baik. Nah yang pertama itu kita perlu memperkirakan harganya dulu. Nah di sini ada tulisan ya UMR setempat per hari. Nah misalkan seperti itu. Nah UMR itu misalkan 2.200.000 gitu ya. 2.200.000 dibagi 26 hari. Artinya sehari itu berapa? 84.000 misalkan. Nah kemudian kita masukkan di sini 84.000 misalkan ya. Nah hasilnya berapa? Sekali ngeles, sekali eles itu 40.000. Jadi tutor sekali ngeles 40.000. Nah masuk apa enggak? Jadi kan ngitungnya gitu. Masuk apa enggak? Maksudnya masuk apa enggak dari harga bimbelnya? Kita kita matok harga kelompok SD 270.000 gitu. Nah kira-kira masuk enggak? Kira-kira laku apa enggak? Kan gitu yang kita pikirkan. Jadi enggak cuma memikirkan oh UMR setempat segini kemudian kita masukkan dengan segini. Nah enggak masuk. Nah kalau di sini di Magelang ya itu harga kelompok itu hanya sekitar 100.000 per bulan. Ini hitungannya per bulan ya. 100.000 per bulan untuk bimbel yang menengah. Kecuali bimbel yang itu memang udah bonafit kan beda. Ngitungnya kan beda. Nah di sini kita buat di sini harga bimbel atau harga kelompok SD itu sekitar 100.000an lah gitu. Kita mulai dari misal kita turunkan ini harga UMRnya 50.000 misal. Masih berapa? 162.000. Di sini misal 40.000. Masih berapa? 130.000. Kalau kemudian kita turunkan 35.000. Masih 113.000. Nah sekitar 30.000 rupiah. Nah dengan 30.000 rupiah itu harga kelompoknya di sini bisa terset hampir seperti layaknya gitu loh. Jadi kan kita perlu melihat lingkungan ya. Lingkungan kayak biasanya harga less itu berapa? Itu penting. Kenapa kalau kita settingannya terlalu tinggi, otomatis nggak laku, terlalu rendah, malah diremehkan. Jadi kalau harga bimbel di rata-rata itu 100.000. kemudian kita matok 50.000. Malah diremehkan orang. Beneran. Jadi jangan terlalu tinggi banget, jangan terlalu rendah banget. Kita buka di yang rata-rata aja, yang rata-rata. Kalau terlalu tinggi nggak ada yang apa itu? Nggak ada yang less. Kalau terlalu rendah malah diremehkan. Bener enggak itu lessnya gitu. Masalahnya memang menentukan harga itu lumayan sulit. Nah ini variable pertama harga bimbel masuk. Oke sekarang kita masuk ke gaji tutor. Nah gaji tutornya berapa? Dengan harga 100.000 per bulan. Otomatis kan 12 sesi ini. 12 sesi artinya kan satu kali pertemuan itu sekitar berapa? 8.125 ya. Yang masuk uang masuknya pembayaran siswa. Kemudian kita hitung di sini. Ketika, ini kita buat 0 dulu nanti biar nggak. 0 ya. Nah di sini itu harga bimbel yang kita lihat yang warna kuning aja dulu. Di sini juga warna kuning. kemudian di sini juga yang warnanya kuning. Kita lihat konsen ke sini dulu. Nah sistem gaji persiswa itu 32%. angka 32% itu diambil dari sini. 32%. Nah kemudian seperti itu ya. Harga kelompok per anak. Jadi ngitung gaji itu sistemnya gini. untuk kelompok ya. Untuk kelompok ya. Untuk kelompok itu misal yang datang 5 orang. Kita hitung 5 5 kali. Jadi misalnya hari tanggal 1 hari Senin itu sesi pertama datang 5 orang. Berarti 2.600 kali 5. Berarti dapat berapa? 13.000 ya. Kemudian di sesi 2 yang datang 10 orang. Artinya dapat 2.600 kali 10. 26.000. Jadi kalau dia ngajar 2 sesi. Tutor ngajar 2 sesi. Yang sesi pertama dapat 13.000. Sesi kedua dapat 26.000. Artinya dalam satu hari itu dapat 39.000. Kemudian di hari Selasa. Misal tanggal 2 itu juga ngitungnya sama. Jadi ngitungnya per hari yang datang siswanya berapa. Jadi untuk kelompok ngitungnya seperti itu. Nah di sini kita asumsikan. seperti yang saya omongkan tadi. Harga ini itu diambil dari perhitungan di sini. Jadi kelompok 2.600. Kemudian privat di bimbel 15.000. Privat di rumah 20.000 untuk SD-nya ya. Nah hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukin itu ke tabel ini. Nah di sini ada bulan pertama, kedua, ketiga, ke 24. Kemudian ini sistem training. Jadi bulan pertama itu dapatnya 50 persen. Terus kemudian bulan ke enam baru 100 persen. Bulan ke 24 dapatnya 130 persen. Jadi intinya tutor itu semakin lama semakin gajinya naik kan gitu. Tutor itu semakin lama semakin gajinya naik. Nah apakah ini harus dipakai? Enggak juga. Jadi tutor itu langsung masuk ke bulan ke enam juga bisa. Jadi langsung ke ini. Ke ini, ke ini. Bulan ke enam itu yang ini. Kemudian nanti setelah satu tahun bekerja nanti masuknya ke sini. Nah cara ngitungnya gini. Seperti tadi. Sesi pertama itu misalkan dapat 8 siswa. Sesi kedua dapat 5 siswa misalnya. Maka rata-rata ya kita hitungnya kan perkiraan, asumsinya. Kita kan bahas asumsi cashflow. Asumsinya dengan bekerja 2 sesi ini bukan 2 jam. Bekerja 2 sesi efektif per hari. Perharinya itu 2 sesi. Ketika bekerja sehari 2 sesi. Maka perhitungan perkiraannya di masa kerja 2 bulan itu Rp600.000. Jadi pendapatan tutor, gaji tutor haria bulanan itu sekitar Rp600.000. Kemudian kalau masa kerjanya sudah 6 bulan, perkiraan itu sekitar dapat Rp1.000.000. Kalau dia bekerja di ini yang terakhir di 24 bulan, masa kerjanya maka dapat Rp1.300.000.000. Nah yang kita pikirkan ini. Kira-kira mau nggak tutornya? Gitu. Ya kan? Kita mikirnya ke situ. Tadi kita mikir tentang penentuan harga. Apakah harga less itu laku atau nggak? Sekarang yang kita pikirkan tutor itu mau atau tidak dengan gaji Rp1.000.000.000. Sekitar Rp1.000.000.000.000 per bulan. Gitu. Kalau di sini, di sini masih ada yang mau kan gitu. Kenapa? Karena banyak guru itu kan dari GTT, dari apa itu masih honorer-honorer gitu, masih bisa masuk yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak yang masih kuliah pun juga kalau uang Rp1.000.000.000 per bulan juga masih banyak gitu kan. Nah kecuali untuk guru-guru yang sudah senior. Kalau tutor-tutor senior biasanya sudah tidak mau dengan apa itu gaji segitu. Tapi kalau kita pikirkan ya, kalau kita pikirkan ini hanya bekerja 3 jam per hari. Jadi dalam satu hari itu hanya bekerja Tiga jam Artinya sebenarnya ini enggak jelek Enggak jelek Jadi kalau pagi itu sudah kerja Di sekolahan misal Kemudian sore kok dapat tambahan Satu juta, sudah lumayan Itu hanya kerja tiga jam per hari Masalnya Nah, misalkan Anda punya Apa itu, kondisi yang lain Kondisi yang lain itu misalkan Di daerah Kalimantan Atau daerah di luar Jawa Sumatera, Kalimantan, itu kan Rate-nya tinggi Ini harus Di sana Misal, di sana itu SD-nya itu Sekitar 200 ribuan Jadi les itu Rata-rata di lingkungan Di situ itu 200 ribu Tinggal kita naikkan ini saja UMR harian setempatnya Sekitar segitu 60 ribu 60 ribu ya maksudnya Nah, kan tinggal masuk ini 60 ribu 9195 ribu Artinya ini sekitar 12 ribuan ya Kemudian kita lihat Perhitungan di sini Kemudian kita cek di sini Artinya HR Tutor Itu sekitar 2 juta 6 ratusan Kira-kira Seperti itu Dengan 3 jam Kerja per hari 3 jam kerja per hari 2 juta 600 Kira-kira Seperti itu Nah, kemudian Setelah ini Kita cek di Laba bimbelnya Ada 3 variable Kan tadi Yang pertama apa? Harga bimbel Kemudian Gadgetutor Kemudian Laba bimbel Nah, sekarang kita hitung Laba bimbelnya Bimbel awal Misalkan ada 5 kelompok 5 kelompok itu Sudah banyak Masing-masing Dari kelompok Ada 6 orang 6 siswa Kemudian yang privat di bimbel Ada 5 siswa Privat di rumah Kok 5 semua ya? Privat di bimbel Ada 4 siswa Privat di rumah Ada 3 siswa Artinya jumlah siswa Itu ada 37 Dengan 37 siswa Nah, sekarang Kita lihat di kuning Dengan sistem penggajian Yang saya ceritakan tadi Itu laba bulanan Sekitar 4 juta rupiah Laba bulanan Untuk bimbel ya Ini belum dikurangi Untuk Misalkan punya tempat Kontrak itu Belum masuk ke kontrak Belum listrik Belum bersih-bersih Jadi masih dikurangi Operasional yang Seperti tempat Bersih-bersih Listrik Baru yang masuk itu Ini Ada gaji manager Kemudian Ada gaji ATK Kalau manajernya Dipakai sendiri Maksudnya Manajernya itu Di Apa ya Manajernya itu Dikerjakan sendiri Maka ini Jadi sekitar 5 juta 8 batu Kira-kira Seperti itu Kemudian Kalau Misalkan Nah Ini Laba ini Itu bisa Di Dirubah-rubah Dari sistem Perhitungan Di sini Misalkan Di sini 32 persen Kita Hitungnya Di sini 40 persen Misal Maka Perhitungan Di sini Akan Berubah Jadi 3 juta Kemudian Untuk Presentasi Ke tutor Itu Jadi Nah Di sini Tadi kan Dapat 2 juta 600 Di sini Jadi 3 juta 200 Kita Kembalikan Ke 30 ribu Aja ya Oke Nah Seperti ini Kalau Dengan Harga Ini ya Harga Bimbelnya Ini ya 100 ribu 105 ribu SMP 120 ribu SMA 150 ribu Dan ini ya Silahkan nanti bisa Dibaca Nah Ini Penghasilan Dengan 37 siswa Itu 1 juta 500 Kira-kira Seperti itu Dengan Pres Dengan Gaji Tutor Sekitar Segini Kemudian Ya Seperti itu Misalnya Ini ya Perhitungannya Oke ya Kira-kira Paham ya Kalau ini Kita Samakan ya Ini 6 siswa 6 siswa 6 siswa Oke Sekitar Segitu Untuk 2 kali Sesi Atau 3 jam Kerja Oke ya Sebenarnya Yang akan Kita Share itu Sistemnya Ini Sistem Perhitungannya Ini Silahkan Whatsapp Saya Untuk Mendapatkan File Ini Silahkan Whatsapp Saya Untuk Mendapatkan File Ini Silahkan Whatsapp Nah Setelah Whatsapp Nanti Kita 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 Kirimkan File Ini Dalam Ke Whatsapp Anda File Excel Dan Disini Sebenarnya Setelah Ini Ini kan Baru Masih 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 Mentahnya Kemudian Kita Proses Lagi Data Gaji Itu Jadi Ini Jadi Jadi Ruwet Tapi Sebenarnya Enggak Karena Ini SD Itu Gaji Peranak Berapa Kemudian SMP Kemudian SMA Jadi kan Memang Ada Jadi Ada Muncul Tabel Ini Dan Ini Bisa Silahkan Ditambahkan Sendiri Atau Dihitung Sendiri Jadi Intinya Ini Pembuatan Tabel Gajinya Kemudian Ya Udah Ini Besok Aja Untuk Presentasinya Maksudnya Tutorialnya Untuk Besok Oke Kira-kira Seperti Itu Ya Silahkan Whatsapp Saya Nanti Saya Kirimkan File Excel Ini Terima kasih Selamat Mencoba Dan Semoga Sukses Selalu